Hai selamat pagi teman-teman jumpa lagi dengan saya petani durian asal Wonogiri Jawa Tengah pada pagi hari ini saya akan melakukan pruning untuk durian bower saya yang usianya dua tahun Januari nanti seperti ini keadaannya ini saya tanam pada bulan Januari 2023 seperti biasa ranting-ranting dan cabang-cabang kecil dan cabang yang terlalu rapat saya potong agar cabang-cabang yang terpilih bisa lebih cepat membesar cabang-cabang yang searah juga saya potong satu dan cabang-cabang yang mengarah ke atas juga saya potong ini saya kasih penyangga minggu lalu untuk menghadapi hujan angin ini sudah saya pruning beberapa bulan lalu tapi sekarang sudah rimbun lagi apalagi yang di atas ini kalau tidak pakai tangga tidak nyampe karena sudah tinggi pruning ini fungsinya adalah agar matahari ini bisa masuk sehingga nanti batang dan cabang-cabangnya ini cepat membesar Selain itu juga kalau di pruning ini untuk mengurangi dampak patah kena angin nah ini yang cabangnya searah juga saya potong saya potong satu karena arahnya sama ini ranting-rantang yang dekat batang juga saya potong yang mengarah ke atas juga saya potong yang mengarah ke bawah juga saya potong nah ini cabang yang mengarah ke atas juga saya potong saya sisakan yang ke samping itu mengarah ke atas dan sudah besar jadi saya potong dan saya sisakan yang ke samping yang ini juga yang ke atas saya potong lalu saya sisakan yang ke samping dengan harapan ini nanti bisa mengarah ke samping dan seperti ini hasil akhirnya ini tadi selain saya pruning ini juga saya tarik karena cabang-cabangnya ini pada mengarah ke atas jadi saya talik dengan tali rafia lalu saya ikat ke patok-patok yang saya bikin dari sisa-sisa pruningan tadi dan ada juga yang dari bambu selamat menikmati selamat menikmati ya itu tadi sedikit video saya tentang pruning dan penarikan cabang durian terima kasih sudah menonton sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati